Hai kalau main ikan begini tepi kolam harus ekstra hati-hati biar nggak keceplung dua hari berturut-turut agak repot kalau keceplung dua hari berturut-turut jadi harus hati-hati Halo sahabat inspirasi news insiden Gubernur Pak Anies Baswedan yang terperosok ke dalam kot menjadi bahan tertawaan para pembencinya bahkan terpantau dalam dua hari ini insiden itu masih menjadi pembicaraan hangat di media sosial Pak Anies yang sadar sedang menjadi olok-olokan hatersnya memilih meresponnya dengan santai dalam sebuah tayangan video Pak Anies menunjukkan ikan-ikan yang ada di kolam di rumahnya dalam video itu Pak Anies berjanda bahwa dirinya harus hati-hati berada di dekat kolam agar tidak keceplung lagi seperti kejadian yang dialaminya beberapa hari lalu pagi ini menikmati suasana saat berjengkrama dengan ikan-ikan di kolam di depan teras rumah tapi harus hati-hati biar tidak keceplung lagi jangan sampai keceplung dua hari berturut-turut selamat menikmati hari Minggu bersama keluarga saudara dan teman tulis Pak Anies Baswedan dikutip dari Twitter terpribadinya pada Minggu 12 September 2021 sikap Pak Anies yang santai dalam menanggapi olok-olokan mendapatkan banyak bujian bahkan frasa Pak Anies menjadi trending topic hingga minggu sore masalah bujian dan penghargaan untuk Pak Anies sudah bejibun gak heran Pak Anies emang top tulis akun Yono contoh lah ojok baperan dikit-dikit lapor contoh tuh Pak Anies dihina divitna dibikin meme menjijikan aja cuma disenyumin kalau kamu Gibran baru diprotes dikit aja udah meradeng kayak bus syantik tulis akun dikit-dikit 8e n underscore kalau main ikan begini tepi kolam harus ekstra hati-hati biar gak keceplung dua hari berturut-turut agak repot kalau keceplung dua hari berturut-turut jadi harus hati-hati buat teman-teman juga kalau jalan hati-hati biar gak keceplung dan semuanya selalu sehat selalu jaga protokol kesehatan ya dan Insya Allah semua bisa lewatin pandemi ini dengan baik selamat menikmati hari Minggu selamat menikmati bersama keluarga salam buat semuanya Makasih Waalaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati